Engkau kekuatan dan berisai Kepadamu rohku berserah Kau lah Tuhan hasrat Hatiku kuipu menyiap Katakan Yesus 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 Kau berarti bagiku Yesus Yesus Kau segalanya bagiku Sekali lagi kita naikkan pujiannya dari awal Seperti rusak rindu sungaimu Seperti rusak rindu Sungaimu jiwaku rindu Engkau Kau lah Tuhan Kau lah Tuhan hasrat Hatiku kuipu menyiap Engkau kekuatan Engkau kekuatan dan berisai Kepadamu rohku berserah Engkau kekuatan dan berisai Kau lah Tuhan hasrat Doa Doa Yesus 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 Kau segalanya bagi kami Sekali lagi Kau Manggil nama Yesus 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 Kau berarti bagi kami Kau berarti bagiku Yesus 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 Kau segalanya Kau segalanya Kau segalanya Kau segalanya Bagi Kau segalanya Tuhan Kau segalanya Bagiku Saya persilakan kepada hambanya Yang menyampaikan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Untuk cintamu yang terus baru Setiap pagi Kekuatanmu terus menyertai kami umatmu ya Tuhan Kami bersyukur Dan terus mau bersyukur Oleh karena kebaikan Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kesempatan pagi hari yang indah ini Kami percaya Kami boleh ada Dan belajar kebenaran firmanmu Yang boleh menuntun kami Semakin kami selaras dengan engkau Semakin kami berkenan Kepadamu ya Tuhan Urapi setiap kami Urapi hambamu yang menyampaikan Kebenaran firman Urapi setiap umatmu Tuhan Setiap hamba-hambamu Tuhan Yang boleh mendengarkan kebenaran Dan kami boleh menjadi pelaku firmanmu Bersama-sama Tuhan Terima kasih Tuhan Kita yang siap dengar firman Tuhan Sama-sama boleh katakan Amin 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 Boleh Pak Boleh Pak Ya Shalom semua Saya senang sekali Boleh ada Pagi ini Bersama Orang-orang hebatnya Tuhan Ya luar biasa Bersama Bersama Pagi ini Singgi Kita tahu bahwa Ya masa-masa kita Kita dipanggil Kita sudah dibangun dari gelap Kepada terang yang jahit Dan karena bentuk cinta kita Bentuk kasih kita kepada Tuhan Kita Ada terlibat dalam pelayanan Kita ada terlibat dalam kegiatan-kegiatan Dimana kita mau melayani Tuhan Oleh karena kasih kita kepada Tuhan Boleh slide selanjutnya Tuhan yang terkasih tetapi Seringkali Kita jumpai Di tengah-tengah pelayanan Kita melihat Ada banyak orang Bahkan mungkin kita sendiri Juga punya sikap yang sama Ya Sikap apa Sikap Yang lepas Atau keluar Dari Hati Yang melayani Hati sebagai seorang pelayan Seringkali Kita melihat Bahkan kita sendiri Punya sikap Seakan-akan kita Seperti Tuhan Seperti raja Raja kecil Di tengah-tengah pelayanan Oleh sebab itu Pagi ini kita mau belajar Bagaimana Untuk Bersikap Benar Dalam Pelayanan Ada banyak hal Yang membuat Pelayan Mempunyai sikap Yang tidak benar Mungkin Karena posisi Karena status sosial Karena merasa Senioritas Karena Merasa Status ekonomi Dan lain sebagainya Tetapi kita mau belajar pagi ini Bagaimana kita punya sikap Yang melayani Bagaimana sikap hati kita Yang sesungguh Oleh slide selanjutnya Oleh sebab itu Pagi ini Saya ambil tema Hati Melayani Ya kita Baca dalam satu Nats Simpel sekali Ini sangat sederhana Sedikit saja kita mau belajar pagi ini Tetapi saya yakin Dan percaya Untuk lakukan kebenaran ini Itu seluruh hidup kita Butuh seluruh ego kita Butuh seluruh Harga diri kita Untuk apa Kita letakkan Di bawah kaki Tuhan Yang sudah mengasihi Sadara dan saya Ya Matius 23 Yang ke-11 Berkata demikian Barang siapa terbesar Di antara kamu Hendaklah ia Menjadi Pelayanmu Ini kata-kata yang Yesus ucapkan Untuk Murid-muridnya Karena ada pertentangan Ada perdebatan Ada pertengkaran Di tengah-tengah Murid-murid Kristus pada saat itu Tentang siapa yang terbesar Di antara mereka Dan mereka melihat Bahwa Pelayanan Sebagai satu kebanggaan Dalam posisi Posisi tertentu Sehingga mereka memperdebatkan Siapa yang terbesar Di antara mereka Sadara yang kekasih Ini satu konsep Melayani Yang menjadi Dasar kita Untuk melakukan Segala sesuatu Bahwa Dasar kita Melayani Dasar kita Melakukan Segala sesuatu Tidak lain Tidak bukan Hanya kasih Tuhan Oleh sebab itu Firman Tuhan Berkata bahwa Dasari segala sesuatu Lakukan segala sesuatu Dasarnya kasih Tuhan Kenapa Karena kasih Tuhan itu Luar biasa Dia Yang Dalam Kesetaraannya Dengan Allah Saja Tidak mempertahankan Dirinya Tidak mempertahankan Haknya Sebagai sesuatu yang Dia patut Pertahankan Tapi dia Mau belajar Melayani Bahkan menyerahkan dirinya Bagi saudara dan saya Bagi sahabat-sahabatnya Dan bahkan mati Di Gayu Salib Itu pelayanan yang luar biasa Dedikasi yang luar biasa Dari Dari teladan kita Guru kita Ya Yesus Kristus Boleh selanjutnya Ada poin-poin apa Yang kita belajar Dari ayat ini Ada poin-poin Renungan pagi ini Saya bilang Poin of devotion Kenapa Karena kita Masuk dalam saat teduh Di pagi yang sejuk ini Ada tiga hal Yang kita belajar Dengan singkat Yang pertama adalah hati Pelayan Hati yang melayani Hati yang Orang seringkali bilang Bahwa kita Betul Yesus Pun anak Allah Tapi dia punya hati Sikap hati yang Mengambah Yang mengatakan Melayani Dia datang untuk Melayani Dukan untuk dilayani Yang kedua adalah Kebesaran Disini kebesaran Dalam dimensi Yang benar Dalam paradigma Yang benar Kebesaran Bukan berarti Kebesaran Kebesaran Nama kita Kebesaran Ego kita Kebesaran Seorang yang menunggu Seorang yang menunggu Seorang yang menunggu Dari antara saudara Dalam hal yang menunggu Dalam posisi-posisi Posisi Posisi sosial Yang kita terus Mau Melayani Tuhan Di setiap Bidang yang kita Kuasai Yang kita kerjakan Baik di bidang Pendidikan kah Di bidang Mungkin kesehatan kah Atau di bidang Kerohanian kah Di bidang apapun Di bidang politik kah Apapun yang saudara dan saya Kerjakan Lakukan itu Sebagai Pelayanan Bagi Tuhan Yang ketiga adalah Allah dan Yesus Kita belajar Dan merenungkan Tiga Point of devotion Tiga renungan Saat teduh Pagi ini Untuk apa Untuk kita mendapatkan Rema Dan menjadi dasar kita Untuk melayani Bukan hanya sekedar hari ini Tetapi sepanjang kehidupan kita Sampai kita tuntaskan pertandingan iman kita Haleluya Kita selanjutnya Arti pelayan itu seperti apa Saudara yang terkasih Pelayan bukanlah tentang kebesaran Atau pangkat Atau jabatan Atau posisi-posisi kita Yang terus kita kejar Yang terus kita Maurnai Tetapi Sikap hati Yang melayani sesama Dengan kerendahan hati Seringkali pelayanan Kita mengejar Jenjang pelayanan Dari mulai Mungkin Pertama kali kita masuk Kita merapikan kursi Mungkin Kita pel Tempat ibadah Mungkin Kita sikat WC Seringkali kita menganggap Pelayanan-pelayanan Seperti itu adalah pelayanan-pelayanan yang rendah Tidak Saudara yang terkasih Tuhan Tidak pernah membedakan pelayanan Orang-orang yang melayani di atas mimbar Dengan orang-orang yang melayani Sikat WC Sama Upahnya Sama upahnya Tadalah saudara dan saya Melakukannya Seperti untuk Tuhan Melakukannya untuk Tuhan Melakukannya dengan ketulusan hati Dengan kerendahan hati Sama kita renungkan Bagaimana kita dapat lebih melayani Dalam kehidupan kita Hari lepas hari Dalam kehidupan nyata Dalam Keseharian kita Tanpa mencari pengakuan Atau mencari Keunggulan Pribadi Oh si Nuh Oh Pak Nuh Dia orangnya begini No Tapi kita mau dedikasikan Semua Untuk Tuhan Hati Yang benar Sikap Yang benar Untuk Tuhan Semata Oleh sebab itu Nggak akan menjadi sombong Tetapi dimanapun kita berada Kita memiliki hati yang humble Hati yang rendah hati Mau melayani Bukan sebagai bos Nggak bosi Mungkin di kehidupan kita Kita boleh punya posisi Ya mungkin di pekerjaan Kita sebagai seorang direktur Di pekerjaan kita sebagai seorang manager Di pekerjaan kita sebagai Pemilik atau owner dalam satu bisnis Tapi masuk dalam pelayanan Di dalam pekerjaan Kita menganggap itu semua pelayanan Bagaimana kita treatment karyawan Bagaimana kita treatment anak buah Bagaimana kita treatment kita belajar dari Yesus Bagaimana dia treat Murid-murid Bagaimana dia treat Pribadi lepas pribadi yang berjumpa dengan Yesus Hati pelayan Hati hamba Selanjutnya Kita masuk ke dalam poin yang kedua Kebesaran Kebesaran sering kita Sumsikan Sebagai Sesuatu yang kita capai Sesuatu prestasi Dalam keberhasilan-keberhasilan Sebagai apa yang kita kuasai Apa yang kita bisa atur Berapa orang yang kita bisa atur Mungkin kalau melamar pekerjaan Ditanya Berapa orang di bawah kamu Berapa orang yang kamu bisa manage Berapa orang yang kamu bisa Kuasai dan lain sebagainya Berapa anak buah kamu Tapi kebesaran disini Bukanlah sedemikian Paradoks kerajaan Allah adalah bahwa Kebesaran sejati Ditemukan Atau ditentukan melalui pelayanan Dengan hati yang tulus tadi Hati yang mengasihi Tuhan tadi Hati yang benar-benar untuk Tuhan Itu kebesaran sesungguhnya Coba kita renungkan Bagaimana kita dapat mengubah pandangan kita Saudara dan saya Tentang nilai kebesaran Kita menggeser fokus dari diri sendiri Menjadi pelayanan bagi orang lain Fokusnya bukan untuk diri sendiri Tetapi untuk Tuhan Melalui orang lain Tuhan yang kekasih Begitu indah dan luar biasa Kalau kita memiliki mindset yang benar Pemahaman yang benar Tentang kebesaran Posisi kita boleh tinggi Dalam pendidikan Di dalam status sosial Mungkin kita aktif nantinya Di dalam bidang politik Di ekonomi kita Masuk dalam status rata ekonomi Yang mungkin Tuhan berkati Secara finansial Kenapa? Karena berkat bukan hanya secara finansial Berkat adalah Tadkala saudara dan saya Bisa memahami kehendak Tuhan Dalam hidup saudara dan saya Dan bisa benar-benar Menerapkan apa yang Tuhan Inginkan Tuhan desain dalam hidup saudara dan saya Untuk apa? Untuk menerangi dunia ini Untuk bawa kemuliaan bagi bumi ini Sehingga dikatakan Bumi penuh kemuliaan Tuhan itu Menjadi nyata Bumi penuh kemuliaan Tuhan Tidak akan pernah menjadi nyata Kalau kita tidak berbuat baik Tidak berbelas kasih Tidak melakukan segala sesuatu Yang dapat mencerminkan Tuhan Dalam kehidupan saudara dan saya Yang dikatakan bumi penuh kemuliaan Adalah tak kalah Banyak manusia berdosa Boleh mengalami eklesia Pasuk ke dalam terang Diangkat dari kegelapan Pada terang yang ajaib Sehingga mereka terima kembali kemuliaan Yang sudah hilang Sehingga makin banyak orang Yang dimenangkan dari kegelapan Melalui saudara dan saya Dalam hidup hari-hari Yang tentunya berdasarkan Atau memulai itu semua Dari kasih karunia Dari belas kasihan Yang kita kerjakan hari lepas hari Yang kata Tuhan Kata firman Bahwa menjelang zaman akhir Teruslah berbuat baik Kenapa? Karena agar dunia melihat Ada Allah Dalam diri kita Tak kalah manusia-manusia ini Tak kalah orang-orang ini Terima Yesus sebagai Tuhan Mereka terima kemuliaan Oleh sebab itu Bumi bisa penuh kemuliaan Dengan apa? Dengan setiap pribadi Terima Yesus sebagai Tuhan Dan Juru Selama Saudara yang kekasih Belas kasihan juga penting sekali ini Dalam arti kebesaran Kenapa? Karena kita memandang Bahwa belas kasihan Dimana Yesus Selalu digerakkan Hatinya oleh belas kasihan Selalu digerakkan Hatinya oleh belas kasihan Ada satu natsika yang berkata Bahwa Masih mula hatinya Yesus Disitu berkira bahwa Yesus Merasakan perasaan yang sama Yesus Merasakan Penderitaan yang sama Kebesaran Hati Yesus Dengan kasih Itu luar biasa Belas kasihan Penting sekali Menurut Karen Armstrong Pada bukunya Tahun 2013 Yang berjudul Compassion Mengatakan bahwa Belas kasihan Atau Compassion Adalah Menanggungkan Bersama Dengan Orang lain Menempatkan Diri kita Dalam posisi Orang lain Yang menderita Untuk merasakan Penderitaan Orang itu Merasakan Kesukaan Orang itu Merasakan Kesedihan Orang itu Itu adalah Penderitaan Kita sendiri Dan secara Murah hati Masuk Dalam sudut Pandangan Terkatakan Orang lain Juga Kita membuat Itu semua menjadi langkah Atau Awal menjadi Action Itu kita Do something Kayak miliki pengertian yang benar Tentang kebesaran Untuk Tuhan Dimuliakan Dalam hidup kita Slide selanjutnya Kita Meneladani Yesus Di sini Dikatakan bahwa Yesus Sebagai teladan Utama Dalam hidup saudara Dan saya Dalam melayani Dia datang bukan Untuk dilayani Tetapi Dia datang Untuk melayani Kita bisa baca Dari Matius 28 20 ayat 28 Renungannya Adalah Bagaimana Kita dapat Meniru Dan melakukan Keteladanan Yang Yesus kerjakan Dalam pelayanan Kristus Dalam Hubungan kita Hari-hari Dimanapun kita berada Orang-orang Yang luar biasa Pagi ini Yang saya yakin Dan percaya Adik-adik kita di kampus Ya dosen-dosen Senior Yang luar biasa Bahkan teman-teman Yang luar biasa Yang saya yakin Dan percaya Masing-masing Kita punya Kapasitas Kapasitas Yang Tuhan Percayakan Dengan luar biasa Tetapi milikilah Teladan Yesus Dalam pelayanan Kita Miliki Teladanan Yesus Dimana dia datang Bukan untuk Dilayani Tetapi dia datang Untuk Melayani Dia melakukan Dia melakukan Segala sesuatu Untuk Orang-orang Dengan belas Kasihannya Indah sekali Bahwa Disini dikatakan Dalam Nats ini Kalau mau Jadi yang terbesar Layani Kalau mau Jadi yang terbesar Jadi hamba Wah Gak gampang Sulit ya Apalagi mungkin Saudara punya status ekonomi Status sosial Status pendidikan Status Apapun Dalam pekerjaan Dan lain sebagainya Tapi Saudara dan saya Adalah murid-muridnya Kristus Umat-umatnya Kristus Anak-anaknya Kristus Yang kita belajar Dan menangani Yesus Dalam Kehidupannya Sekarang terkasih Kita Mau belajar dari Yesus Apa yang Yesus Kebicaukan Dia sama sekali Tidak pernah Mau Dilayani Tapi Dia mau Melayani Dengan seluruh Kehidupannya Sampai Dia Mati Boleh Selanjutnya Ya satu gambar Dimana menggambarkan Yesus yang luar biasa Satu pelayanan yang Yesus kerjakan Membasu Murid-muridnya Ini menjadi dasar Untuk apa Untuk murid-muridnya Boleh melayani Murid-muridnya Harus Dilayani Supaya apa Supaya Murid-muridnya Merasakan Pelayanan yang Yesus kerjakan Hatinya lihat Bahwa Yesus pun Membasu Murid-muridnya Dan Yesus katakan Kalau aku yang adalah guru Yang adalah rabi Melakukan ini Apakah kalian tidak melakukan ini Dalam kisah ini Terus Sebenarnya menentang Kristus Menentang Yesus Tetapi Yesus katakan Kalau kamu tidak Dibasu Kamu tidak bisa Melayani Kenapa Untuk bisa Menjadi pelayan Saudara Harus terima Apa yang Yesus kerjakan Dalam hidupmu Saudara Harus mengalami Kasihnya Tuhan Saudara Harus mengalami Yesus Dalam hidupmu Sehingga Hatimu Penuh Belas kasihan Seperti Yesus Berbelas Kasihan Wow Ini indah sekali Ya Yesus Membasu kaki Murid-muridnya Kita tahu Kalau di Israel sana Ada kolam-kolam Pembasuan Dan mereka jalan Di padang gurun Kakinya kotor Ya buka kasutnya Mungkin debukan Dan lain sebagainya Gak seperti kita Di sini mungkin dari Mobil ke mobil Dari Kendaraan umum Ke kendaraan umum Dengan jalan asfal Tapi di waktu-waktu itu Luar biasa Dan Yesus kerjakan Bukan dengan bersumut Bukan mencari Pamer Bukan mencari Apa Agar dirinya dibanggakan orang lain Tetapi dia mau tunjukkan Hati yang melayani Hati yang melayani Yang menjadi bagian juga Dalam hidup teman-teman kita Ya Ayo kita saling topang Saling dukung Ya Di wadah dimana kita ada Di gereja Di rumah tangga Di pekerjaan Di kampus Tempat kita ada Punya kepedulian Saling menghormati Punya dedikasi Yang tinggi Itu tanda orang yang melayani Set selanjutnya Saudara yang kekasih Satu konklusin Satu kesimpulan Sederhana yang saya coba buat Sebagai hamba Tuhan Kita harus memiliki hati Sebagai pelayan Meneladani Kristus Yang datang Untuk melayani Bukan dilayani Sehingga kita punya Pemahaman yang benar Tentang arti sebuah pelayanan Dan arti sebuah kebesaran Yaitu melayani 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 Dan melayani Dengan hati yang tulus Saudara yang kasih Yang kekasih di dalam Tuhan Kita tidak akan pernah direndahkan Kita tidak akan pernah turun derajat Setelah kita melayani Setelah kita mempunyai hati hamba Nggak akan pernah direndahkan Karena Tuhan memandang Dan akan meninggikan Orang-orang yang rendah hati Tetapi sebaliknya Tuhan akan menentang Orang-orang yang congkak Tuhan akan berlayanan dengan kita Tadkala kita memiliki hati Yang congkak dan sombong Di hadapan Tuhan Jangan tutup kesombongan Jangan tutup kecongkakan Dan kita balut Dengan hal-hal yang rohani Tetapi biarlah jauh Di dalam hati kita Dan nyata Dalam perbuatan pelayanan kita Untuk kita melayani Mengasihi lebih lagi Karena Yesus sudah lebih dulu Melayani dan mengasihi Saudara dan saya Singkat kata Saudara yang kekasih Kita ada di kataros Ayo dedikasikan Waktu Apa yang kita belajari Apa yang kita kerjakan Untuk juga membangun Tempat dimana kita ada Kita mau punya hati Untuk kataros Kita mau punya hati Untuk Kristus Dan mengembangkan Apa yang kita bisa kembangkan Melakukan apa yang Kita bisa lakukan Mengerjakan apa yang Bisa kita kerjakan Untuk memuliakan Tuhan Di tempat dimana Saudara dan saya ada Terima kasih Mungkin renungan kita Yang sekitar 21-22 menit ini Boleh menjadi dasar kita Untuk melayani Tuhan Bukan hanya hari ini Tetapi sepanjang kehidupan kita Kita memiliki hati hamba Dan kita akan dimuliakan Bersama-sama dengan Kristus Setelah dia datang Menjemput saudara dan saya Terima kasih Kita satu Di dalam doa Terima kasih Tuhan Terima kasih Haleluya Kita semua katakan Amen Terima kasih